Sementara itu, Pemirsa, Exxon merugi 1,1 miliar dolar Amerika serama kuartal 2 2020 sebagai dampak dari kelebihan pasokan global dan imbas dari pandemi COVID-19. Exxon secara berturut-turut mencatatkan kerugian pada kuartal 2 2020. Exxon mencatatkan kerugian sebesar 1,1 miliar dolar Amerika. Perusahaan juga kehilangan 70 sen per saham, sementara nilai pemasukan 32,61 miliar dolar Amerika. Padahal tahun lalu, Exxon masih mencatatkan 73 persen per saham dengan pendapatan 69,09 miliar dolar Amerika. Setelah diperdagangkan di zona merah, nilai saham Exxon sempat turun pada penutupan perdagangan lebih tinggi 0,5 persen. CEO Exxon Darren Woods mengatakan kondisi pandemi global dan kelebihan pasokan secara signifikan mempengaruhi hasil keuangan di kuartal 2, sehingga harga margin dan volume penjualan lebih rendah. Produksi minyak turun 7 persen secara year on year, dan perusahaan mencatatkan harga rata-rata minyak mentah dan gas alam lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada kuartal pertama, raksasa minyak itu rugi 610 juta dolar Amerika karena penurunan harga minyak. Exxon membukukan kerugian GAAP 14 sen per saham dan laba non-GAAP 53 sen per saham. Pendapatan juga turun menjadi 56,16 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!